Intro Tim penyidik polda Jawa Tibur mendapatkan keterangan dan barang bukti setelah 9 hari memeriksa 12 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng di Makassar, Sulawesi Selatan. Keterangan para saksi diperoleh setelah memeriksa mereka selama 2 tahap. Tim penyidik polda Jawa Timur dibantu polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 12 orang saksi. Tahap pertama tim penyidik memeriksa 9 orang saksi beserta barang bukti berupa uang asing dari berbagai negara. Mas batangan dan juga benda pusaka yang diberikan Dimas Kanjeng. Sementara pada tahap kedua tim penyidik polda Jawa Timur memeriksa 3 orang saksi yang disebut-sebut mengetahui adanya pemberian koper berisi uang senilai 200 miliar rupiah kepada Dimas Kanjeng di Promolingo, Jawa Timur. Sebelumnya tim penyidik polda Jawa Timur tiba di Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 3 Oktober lalu setelah mendapatkan laporan dari salah satu keluarga korban, mantan pengikut Dimas Kanjeng yakni Almarhum Najamiah yang berasal dari Makassar. Jadi dua kasus itu sementara yang ditangani menyangkut tentang aktor atau tokoh yang bernama taat pribadi, pembunuhan dan penggelapan penipuan. Nah khusus untuk polda Sulawesi Selatan, ini belum ada, baru adalah saksi, pelapor, dan korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.